Pada bulan suci Ramadhan tahun ini, Pemkap Batanghari akan menyiapkan 4.500 paket sembako. Ribuan paket sembako ini rencananya akan disebar ke setiap kecamatan. Setelah menyiapkan berbagai jenis kebutuhan bahan pokok, pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun 2023 ini tepatnya di bulan suci Ramadhan 1.444 Hijriah akan kembali menyiapkan paket sembako. Setidaknya ada sekitar 4.500 paket yang akan disiapkan untuk disebar ke masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batanghari, Edi Sabara, mengatakan bahwa ribuan paket sembako tersebut nantinya akan disebar di setiap kecamatan. Di mana untuk langkah awal akan disebar di kecamatan Moraburian dan Puara Tembesi. Ini kita laksanakan insya Allah di hari Rabu untuk kita mulai hari Rabu di kecamatan Moraburian. Kemudian di kecamatan Bulian, hari besoknya Kamis dan berlanjut di kecamatan-kecamatan yang lain. Kita semacam, ada tiga macam barang, ada gula, ada tepung, ada minyak goreng. Menurut Edi, untuk satu paket sembako tersebut terdiri dari gula, tepung, dan minyak goreng yang masing-masing seberat 2 kg, di mana setiap pakaian akan disubsidi oleh pemerintah daerah setempat. Upaya ini dilakukan agar harga kebutuhan pokok di pasaran tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan ataupun melonjak naik. Bidana Trio, Jambi TV Bidana Trio, Jambi TV Bidana Trio, Jambi TV